Halo Hai Aquarius Halo Aquarius Halo juga ya Crosswatcher Lagi memantau Aquarius Ini general reading Energi banyak orang Yang punya bercat Aquarius Jadi bisa cocok bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada vice versa Terbolak balik Ambil yang bermanfaat Dan lebih menyerahkan apapun Pada yang maha kuasa Bagi yang mau Personal reading, konsultasi Coaching, silakan Hubungi kontak di deskripsi Video ini Oke Langsung saja Kita lihat prediksi Untuk Aquarius Bulan September 2024 Terima kasih telah menonton! Wah Jadi aku ngerasa Di bulan September Kamu akan bisa berhasil Ya Asal kamu Tekun Konsisten Disiplin Gitu Jadi berapa kalian yang mengusahakan sesuatu Atau mengerjakan apa gitu ya Atau ya dalam kerjaan Kalau tetap fokus Konsisten Disiplin Tekun Ya kamu akan berhasil Jadi Jangan ikuti mood-mood semata ya Misalnya Hari ini gak mood Jadi gak mau ngapa-ngapain Ya jangan begitu Atau misalnya gak mood Jangan jadi males Atau apa ya Ya pokoknya Jangan ngikutin mood Gitu Dalam artian Profesional aja sih Fokus ke tujuan Fokus ke target Gitu Kalau fokusnya ke situ Ya mau mood Mau gak mood Kamu akan Fokus Akan konsentrasi Ya Oke Terus Aku ngerasa Aku ngerasanya di September Challenge Atau tantangan ya Untuk kamu Adalah Emosionalmu sendiri Gitu Entah kenapa ya Mungkin masih ada beberapa Trauma-trauma Masih ada beberapa Luka-luka Luka hati Luka perasaan Yang terjadi selama ini Atau memang ada situasi toksik Ada situasi negatif Di sekitarmu Di hidupmu Ya itu mempengaruhi Emosionalmu Ya Jadi kayak ada perasaan Harus fokus nih Sama sesuatu Tapi entah kenapa Bisa tiba-tiba baper Kepikiran seseorang Bisa tiba-tiba baper Kepikiran teman Keluarga Atau siapa Ya itu challenge-nya Tantangannya Ya Kayak apa ya Ya itulah Distraksi-distraksi Yang Yang harus dikendalikan Gitu Aku rasanya Ya Dan sebenarnya Itu kendalinya Ada di dirimu sendiri Kendalinya ada Di dalam dirimu Ya Ya misalnya Kalau harus fokus Ke sesuatu Tapi karena Lingkungan toksik Kehidupan toksik Atau apa gitu ya Mempengaruhi kamu Ya jangan terpengaruh Itu sih Ya Jadi kalau konsentrasi Terhadap sesuatu Ya Konsen ke situ Jangan ada distraksi Jangan terpengaruh Dengan apapun Siapapun yang Itu negatif Gitu Ya Itu challenge Tantangan Oke Terus Harus banyak-banyak nih Cari-cari peluang Opportunity Kesempatan Atau memang peluang Atau kesempatan itu Ada nanti Cuma harus dijemput Harus disambut Gitu Ya Kayak apa ya Mungkin Pinter-pinter aja sih Cari peluang Atau kesempatan itu ya Atau Lebih kreatif lagi Lebih inovatif ya Menjalani hidup Menjalani kerjaan Kegiatan Gitu Dan aku ngerasa Ini ada beberapa ya Beberapa Memang Harus cari peluang Harus cari peluang Kemana-mana Ya supaya Keuanganmu meningkat Gitu Supaya finansialmu naik Ya Pasti mengerti kan Oke Ya Harus banyak belajar Mencari wawasan Mencari pengetahuan Mencari ide-ide kreatif Supaya inovatif Atau apa gitu Ya Misalnya Aku gak mungkin Di suatu tempat itu aja Ya Ya lebih kreatif juga Di tempat lain Gitu Atau gak bisa Satu sumber aja Ya cari sumber lain Gak bisa sumber Keuangan ini aja Ya cari yang lain Gitu Mungkin ada berapa gitu Harus cari peluang Ya Ya Menyesuaikan diri sih Dengan keuangan Ya artinya realistis aja Realistis gitu Mungkin harus Banyak metode-metode kerja Atau Cara kerja Atau Lebih dari satu tempat kerja Lebih dari satu option Ya mungkin itu ada ya Memang harus begitu Gak berapa Oke Cuma aku ngerasa Ini kenapa ya Ini kenapa ada kesedihan ya Kesedihan Apa penyesalan gitu Sebenarnya Soal penyesalan Kesedihan Ya kalau sudah berlalu Udahlah ya Kalau sudah berlalu Yang sedih-sedih itu Yang disesali itu Ya berlalu aja gitu Fokusmu ke depan Ya Fokuslah ke masa depan Tadi aku ngerasa Ini kalian ada ya Kepikiran sesuatu Itu itu terus ya Ada beberapa ini Kepikiran seseorang Itu itu aja Beberapa ini Kepo ya Atau masih penasaran kah Atau ingin tahu Tentang Apa gitu Aku lihatnya Ada beberapa Aquarius ya Beberapa Aquarius Memantau sesuatu Memantau seseorang Atau apa gitu ya Oke Beberapa Unfinish Unfinish Bisnis Atau ada urusan Belum selesai Atau apa gitu Masih Masih ada Perlu Dikomunikasikan Oke Kita lihat lagi ya Oke Oke Aku ngerasa ada Entah seseorang Atau beberapa orang ya Kayak Mengabaikan Mengabaikan kamu Ada beberapa menjauh Pergi Cuek Atau diam Atau diam Ya ada juga Diam-diaman Ya Gitu Ya Ada pengen Melepaskan diri Dari kamu Ada pengen Menjauh Ada pengen Move on Dari kamu Atau apa gitu ya Penyebabnya Ada mungkin hubungan Relasi yang Stagnan Stuck gitu Kayaknya gitu-gitu aja Jadi menyerah Menyerah gitu Atau kayak Udah lah bodoh amat Gitu Masa bodoh Ada beberapa Seperti itu Oke Kemudian Aku lihat Seseorang ini Atau beberapa orang ini Sebenarnya Masih mikirin kamu Ya Ya Kelakuan seseorang Kelakuan mereka kan Kelihatan di depan aja Di depan cuek sih Di depan Mereka Mereka bisa cuek Di depan Orang-orang itu Bisa bodoh amat ya Tapi di belakang Memikirkanmu Gitu Ya Ya ada nih Masih sangat-sangat Memikirkanmu Ya Yang terkoneksi Sama kamu Ada Koneksi spesial Dengan kamu Ini mikirin kamu Terus Merenungkan sesuatu Atau merenungkan Banyak hal Ya Ya aku rasa Ada begitu Seperti Introspeksi diri Seperti Pengen perbaiki diri Ada begitu Ini kayaknya orangnya sayang Sama kamu Atau apa ya Ada yang menyayangimu sebenarnya Jadi Introspeksi dirinya Gitu Oke Ini kan Beberapa Hubungan Relasi Menggantung Tiba-tiba Diam Gitu Atau tiba-tiba Bodo amat Seolah Tidak terjadi Apa-apa Ya Kayaknya kalian ada Terkoneksi ya Karena ini Energia spiritual Spiritual connection Ada ikatan batin Ikatan Spiritual Ini bondingnya Kuat Koneksinya kuat Ya Oke Tapi ini beberapa orang Entah siapa ya Bisa juga keluar gamu Bisa juga teman Rekan Ada Ada yang kayak Terus-terus Mempertimbangkan kamu Ada yang terus-terus Menimbang-nimbang Gitu Plus minusnya kamu Baik buruknya kamu Entah Lebih banyak baiknya kamu Atau lebih banyak buruknya Ada yang mikirin gitu ya Ada yang mikirin Lebih banyak plusnya Atau minusnya Gitu Jadi beberapa orang Sedang Membangun persepsi Tentang kamu Beberapa orang Sedang menilai-nilai kamu Beberapa sedang Ya Mempertimbangkan lah Kalau banyak Positifnya Sama kamu itu bertahan Ya Tapi kalau banyak negatifnya Ya get out Pergi menjauh Gitu Ya kalau banyak negatifnya Oke Aku ngerasa ini ya Entah siapa ini Apa Aquariusnya Atau Orang berkaitan Sama Aquarius Ada yang narsis ini Ada yang narsistik Sorry to say Ya Maaf ngomong Ada beberapa tentang Orang narsis Narsistik Jadi kalau yang narsis itu Ya Egonya tinggi Rasa percaya dirinya Terlalu tinggi Gitu Ya mungkin susah Introspeksi diri Susah perbaiki diri Susah perbaiki hubungan Ya Terus gak mau tuh Mengaku kesalahan Tidak mau berterima kasih Ya tidak mau minta maaf Padahal salah Gitu Ya itu narsis Ya Entah siapa ini ya Bisa Aquarius Atau vice versa Ada Berkaitan sama Aquarius Ya Oke Kita lihat lagi Oke Aku ngerasa ada beberapa kalian Ini terlalu tegang Ada beberapa Apa ya Apa tegang mikirin uang Apa tegang mikirin kerjaan Atau tegang mikirin Seseorang Atau sesuatu Makanya disini dibilang relax ya Relax Banyaklah meditasi Berdoa Dekatkan diri ke Tuhan Dekatkan diri ke ilahi Ya Supaya badanmu tenang Ya supaya hatimu kuat juga Gitu Supaya kamu Tetap positif Ya Oke Ini ada tentang 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 minta maaf Atau Memaafkan Ya Jadi sebenarnya Perlu Perlu banget Introspeksi diri Atau Ya koreksi diri Ya Kayak Kita koreksi Keluar itu Gak apa-apa Koreksi keluar Kayak Kita koreksi teman Kita koreksi Seseorang Atau keluarga Tapi koreksi juga Kedalam Koreksi juga Diri kita Ya Diri kita itu Udah gimana Diri sendiri Udah bagaimana Karena aku rasanya Ya perlu sih Introspeksi diri Masing-masing Ya Untuk Soalnya ada nih Ada nih Yang kayak Harus minta maaf Kah Atau ya Harus memaafkan Gitu Ya Ya Entah siapalah Yang salah Mungkin yang salah Harus minta maaf Yang tidak salah Atau korban Ya memaafkan Gitu Oke Terus maju Kedepan Sambil perbaiki diri Perbaiki hidupmu Perbaiki semuanya Gitu Ya Karena ini ada cahaya Cahaya akan datang ke kamu Sinar Cahaya Energi positif Akan datang Jadi harus dijemput Harus disambut Ya Itu sih Kemudian Berani mengambil Resiko Berani Mengambil Resiko Dalam bertindak Atau Mengambil Keputusan Oke Mungkin beberapa Kalian ada yang dilema Ada yang bingung ya Beberapa Ada yang Takut Cemas Harus apa Harus bagaimana Majukah Mundurkah Bertahankah Melepaskah Atau ada Beberapa pilihan Ada beberapa Opsi Prioritas Yang mana dulu nih Harus apa nih Ya berani dong Bertindak Berani ambil Keputusan Apapun Resikonya Sebenarnya Apapun itu Ada aja Resikonya Namanya hidup Hidup kan ada Hitam Ada putih Ada 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 Semua dampaknya Gitu Kita buat Keputusan A Ya ada Konsekuensinya Keputusan B Juga ada Konsekuensinya Ada nilai Plus minusnya Masing-masing ya Oke Jadi timbang-timbang aja Dan Pikirkan baik-baik Ya berani Ambil resiko Ya supaya ada Perubahan Di hidupmu Perubahan Lebih baik ya Oke Sampai sini dulu Aquarius Ini berapa saja Yang cocok Bisa Paya sepersah Kurang lebihnya Mohon maaf ya Makasih udah nonton Video ini Kalau kamu suka Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Jangan lupa di komen Nah Jangan lupa di like Tidak